Oke anak-anakku kelas 9, jumpa lagi dengan saya, Haji Muhammad Arifudin, Guru SMP Negeri 2 SOE. Kali lalu, pada bagian ketiga, kita telah membahas tentang kebahasaan teks pidato persuasif. Di bagian keempat ini, Bapak akan mengulas tentang metode dan macam-macam pidato persuasif. Anak-anakku, perhatikan slide yang Bapak sampaikan pada saat ini. Metode dan macam-macam pidato persuasif. Berpidato memiliki beberapa metode serta kaedahnya, seperti ekstemporal, moniriter, bahkan kita sering menemukan hambatan dalam berpidato. Ini tentang pidato itu. Berpidato tentunya, kalian harus menguasai metodenya. Ada berapa metode yang ingin Bapak sampaikan dalam pidato. Misalnya, yang pertama, metode improve to. Metode improve to adalah disebut dengan metode dadakan. Metode yang dikerjakan secara tiba-tiba, tanpa perlu persiapan atau apapun. Ada hal yang perlu kalian ketahui dari pembicaraan Anda, sejajari kondisi, situasi, dalam manatari dari persemuan tersebut. Ini yang biasa disebut metode serta mertai, tiba-tiba. Yang berikut adalah metode ekstemporal. Metode ekstemporal adalah dilakukan tanpa perlu dengan naskah pidato. Namun, pembicara masih memiliki kesempatan membuat kerangka isi. Biasanya ada catatan kecil. Menggunakan metode ini, suasana pimpicara dengan benar bisa menjadi komunikasi yang lebih baik. Jadi, ekstemporal itu bisa melakukan komunikasi dengan audiens. Yang berikut adalah metode dengan naskah. Dalam menyampaikan pidato, resmi umumnya dilakukan dengan metode membaca naskah. Pidatokan agaraan, sambutan perlihatan hari besar nasional, itu menggunakan naskah. Ini metode pembacaan naskah. Yang berikut adalah metode memoriter atau menghafal. Memoriter, biasanya pada metode ini, pembicara mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan, merencanakan, membuat naskah, serta menghafal naskah. Seperti layaknya bermain drama. Nah, seorang tentu saja bisa orator yang handal dengan melewati berbagai proses panjang. Seperti kita ketahui, kamahiran dalam berpidato tidak datang begitu saja. Harus dengan latihan, latihan, dan latihan. Ada beberapa hal yang Anda perlu ketahui dan memperhatikan agar bisa menjadi ahli pidato. Anak-anakku, di antaranya, yang pertama mempunyai keberanian dan tekad yang kuat. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas. Yang ketiga, paham akan proses komunikasi masa. Yang keempat, menguasai bahasa dengan baik dan lancar. Jangan gagap atau kehilangan logika, atau putus logika malah. Yang kelima, pelatihan yang memadai. Jadi seorang yang menjadi orator harus punya keahlian-keahlian ini. Sedangkan macam-macam pidato, yang pertama, ada yang namanya pidato informasi. Pidato yang dilakukan dengan tujuan menginformasikan, atau memberi ketahukan sesuatu, atau menjelaskan sesuatu. Suasana yang serius dan tertib benar-benar dibutuhkan pada pidato untuk menjelaskan sesuatu. Dipusatkan pada pesan, atau ada hal-hal tertentu yang akan disampaikan. Contohnya, beberapa pidato informasi diantaranya pidato ketua umum pemilu tentang hasil pemilihan suara. Ini kan harus disimak baik-baik, karena menyangkut angka. Atau mensajness habis sidang kabinet. Dia ingin menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Jadi, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan itu. Yang berikut adalah pidato persuasi yang kita bahas saat ini. Adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pemenangan tentang sesuatu. Pada jenis pidato ini, orang berpidato benar-benar dituntut memiliki keterampilan berbicara yang baik. Karena dia bertugas mengubah sikap pendengannya dari tidak setuju, menjadi setuju. Jadi, tidak mau memilih, menjadi memilih. Tidak mau membeli, menjadi mau membeli. Jadi, ini harus ada tingkat kepercayaan. Contoh pidato persuasi. Beberapa contoh persuasi antaranya, pidato antara kedua partai yang kurang menyenangi partai tersebut. Pidato BRI pada masyarakat yang lebih senang berhubungan dengan tengkulak. Atau tukang meminjam uang di luar. Atau pidato calon kepada desa yang masalahnya belum simpati kepadanya. Ini harus diyakinkan. Yang berikut adalah pidato aksi. Pidato aksi adalah pidato yang bertujuan untuk menggerakan. Pidato ini, anak-anakku, memiliki kebersamaan dengan pidato persuasi. Perbedaannya pada pidato persuasi hanya harap ditunjukkan pada kepentingan pribadi atau lembaga. Sedangkan pidato aksi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dia bukan untuk pribadinya, tapi tujuan bersama. Biasanya demo ini. Jadi, demo melakukan satu pidato aksi. Pidato, ini orang yang berpidato haruslah orang yang berbibawa. Toko idola atau panutan masyarakat memiliki ketampilan baby play dan pandai membangkitkan semangat. Nah, ini pidato aksi. Pidato seorang Presiden Soekarno menggerakkan rakyat untuk tetap memiliki semangat dalam perjuangan. Ayo atau Bung Tomo menggerakkan. Pemuda dalam membangkitkan semangat juang mereka pada 10 November. Oke, anak-anakku, demikian yang Bapak sampaikan pada pertemuan terakhir di bab 2 tentang pidato persuasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Teruslah belajar. Raihlah masa depan kalian. Oke, sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.